Mie Bikini Meski tidak ditemukan adanya mie bikini di pasar sualayan, namun tim gabungan akan terus melakukan sidak untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi warga atas peredaran mie bikini yang meresahkan. Produk makanan ringan tersebut diproduksi secara ilegal di Bandung dan gencar dipasarkan melalui media online. Melihat fenomena tersebut, Lembaga Penggajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan atas temuan mie bikini yang membuat resah masyarakat. Direktur LPPOM MUI Usmena Gunawan menyegaskan bahwa logo halal yang berada di kemasan mie bikini bukan dari MUI. Ya kita secara internal sudah berusaha untuk melacak-melacak apa itu sebenarnya, bahkan kita sudah coba untuk mengontak orang Badan POM, di Badan POM juga belum ketemu pendaftarannya. Kan kalau untuk produk yang beredar di pasaran itu kan harus ada izin edar, kemudian di situ memang ada tulisan halal, ya kan tetapi halalnya bukan halal MUI. Sementara itu Badan Pengawas Obat dan Makanan menilai makanan ringan tersebut ilegal, sebab merk dan gambar kemasan tidak sesuai dengan izin produk untuk edar. Online kan boleh, tapi syarat dari menjual online kan harus terdaftar untuk itu, sudah ada ketentuannya juga. Artinya dari situ kan sudah melanggar kan, boleh berjualan lewat online, tapi syaratnya harus produk itu terdaftar. Untuk mengantisipasi meluasnya peredaran mie bikini, Badan POM seluruh Indonesia sudah berkoordinasi untuk menarik produk dengan konten pornografi dan melakukan penyelidikan bersama pihak kepolisian untuk mencari produsen produk makanan ringan yang meresahkan masyarakat tersebut. Tim Liputan MNC Media memberitakan.